Rasanya enak segar, jadi buang putih dicampur dengan buang bombay, dipadu dengan jahe, uh rasanya enak banget segar tuh Wartel, diberi sedikit jahe, bumbunya, saus tira, dan lain-lainnya Yuk langsung saja kita menuju ke dapur Aget chicken nugget, chicken nugget ini bisa diganti dengan sosis atau ayam ya Dan ini tidak usah digoreng ya, nanti sebagai pengental juga Ada wortel, brokoli, tahunya, dan ini ada jamur enoki, jamur enoki ini bisa diganti dengan jamur apapun ya teman-teman ya Lalu ada daun bawang, minyak wijen, dan saus tiram Bumbu-bumbu lainnya menyusul ya Brokolinya kita bersihkan dulu ya, kita potong-potong lalu setelah itu dicuci dan direndam dengan air garam Agar kotoran-kotoran yang di dalamnya keluar semua ya Kita rendam air garam Dan diamkan kira-kira 5 menit ya Lalu kita didihkan air Wortel kita potong serong ya Kita potong serong Aiknya sudah menggolak, mendidih, masukkan brokoli yang sudah kita kisikan tadi ya Portalnya dimasukkan juga Biarkan sampai mendidih lagi dan kita antap ya Kemudian tahunya kita buka dari plastiknya dan kita potong-potong ya Sudah menggolak dan saya biarkan kira-kira 2 menit Lalu kita goreng tahunya Kita pakai mentega Sudah banyak minyak ya, tidak usah kering juga Tahunya yang penting dia berkulit ya, sedikit berkulit Kita biarkan sampai bawahnya berkulit dan dibalik ya, atas bawah sampai berkulit Masukkan sedikit minyak untuk menumis Masukkan bawang uti Lalu bawang dombal Kita masukkan seletar bawang dombal ya Dan juga jahennya kita masukkan Kita masukkan saus tiram Kira-kira 2 sendok makan Lalu kecap manis setengah sendok makan Aduk-aduk saja Masukkan kira-kira 1 cang tir air Kalau kurang bisa ditambah ya Kita masukkan marica Lalu bubuk Ini karena airnya tadi, air matang Maka saya mau cek rasa sekarang ya Bersenang Ini enak sekali Masukkan wortel yang sudah direbus tadi Juga blokoli Kita potong-potong dulu deh chicken nuggetnya Ini bisa ditambah udang, diganti udang Atau filet ayam ya teman-teman ya Jadi bebas ya Kita masukkan Ini untuk pengguris saja Saya mau pakai sedikit saja ya Sepertinya airnya kurang Tambah setengah gelas Sekarang cepat mendidih Saya akan tutup Sudah mendidih Gemur enokinya kita masukkan Di Guar-guar dulu ya Apa yang dipisah-pisah ya Masukkan Dan tentu saja garam Garam dan gula Kalau nyatu teman-teman Menjadi seperti vaksin ya Gurih Ini teman-teman Kalau mau pakai vaksin silahkan Ini saja sudah gurih Lalu kita masukkan Daun bawang Tahunya belakangan Kita masukkan Ini muntahhu ini saya makan Waktu itu makan di restoran Cina teman-teman ya Di Orienta Restoran Seperti ini namanya muntahhu atau apa gitu Saya lupa Resepnya Saya makan kemarin saya icip-icip Di Chinese Restoran ya Nah terakhir Masukkan Lalu tan maizena Dan juga Akan kental dan wangi sekali Sudah selesai Gampang kan bikinnya Kita taruh ke dalam piring saji Brokolinya tidak berubah ya teman-teman Warna-nya masih hijau Juga Si wortelnya masih merah Membara Orang disini Ini gampang banget begini ya teman-teman Silahkan dirikuk ya Dan sehat pula Sebanyak sayuran ini mah Terima kasih ya teman-teman Yang sudah menyimak video saya ini Dan jangan lupa Yang belum subscribe Dan masih Melihat video ini Sebelum menutupnya Silahkan di subscribe dulu ya Terima kasih teman-teman Sudah selalu support video saya Sampai jumpa Selamat mencoba ya Ini rasanya enak sekali Segar Ini perpaduan bawang putih Bawang bombay Dicampur dengan daun bawang Terima kasih